Halo teman-teman, jumpa lagi bareng bersama Ping Li Terima kasih buat teman-teman yang masih tetap setia belajar bareng bersama Ping Li ya Masih sama, Ping Li masih membahas seputar prediksi TU SKD Jepanes yang bakalan keluar di tahun 2024 Jadi mumpung masih ada waktu, silakan teman-teman persiapkan diri semaksimal mungkin Dengan cara memahami video ini dengan baik teman-teman Jadi tonton video ini sampai habis, sampai selesai, jangan di skip ya Kemudian jika nanti teman-teman suka dengan pembahasan dari Ping Li Silakan untuk subscribe channel Ping Li dan follow Instagram Ping Li Langsung saja ke pembahasan ya teman-teman Nomor 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Hitung cepat 2,64 ditambah 1,5 Dikurangi 2,3 Ditambah 6,64 Soal ini Ping Li dapetin di grup telegram ya teman-teman Jadi buat yang nge-share soal ini Semoga saja nonton Nah disini pecahannya disimal semua nih teman-teman Mending saran dari Ping Li ya Kumpulkan semuanya yang positif Terus negatif dengan negatif Itu teman-teman kumpulkan sendiri saja Kita kumpulkan dulu yang positif yuk Susun ke bawah ya Berarti 2,64 Ditambah dengan 1,5 Karena di belakang koma ada 2 angka Ya ditambah saja 0 Jadi 1,50 Kemudian disini ditambah dengan 6,64 Dan tidak ada lagi ya penjumlahnya Tinggal dijumlahkan saja Berarti 4 tambah 4 8 Kemudian 6 tambah 5 tambah 6 Ini berarti 17 Masih nyimpan 1 ya teman-teman Ini berarti 10 Nah karena tadi di belakang koma ada 2 angka Ya tinggal Belakang koma 2 angka Komanya Seperti ini posisinya Kemudian Disini ada Pengurangan 2,3 Berarti dikurangi 2,3 ya Tulis saja 2,3 0 Yaudah berarti dikurangi Untuk tanda operasinya 8 kurangi 0 8 7 kurangi 3 Itu 4 10 kurangi 2 8 Di belakang koma ada 2 angka Ya berarti 8,48 Jawabannya P Wow Gampang banget Oke teman-teman Sebelum Pingli lanjutkan ke pembahasan berikutnya Pingli mau menyarankan teman-teman Buat teman-teman yang masih merasa kesusahan Masih merasa minim pengalamannya Minim materinya Teman-teman bisa join di Bimble Fokus SKD JPNS Batch ke-7 dari teman ASN Karena di dalam Bimble nanti akan dibahas Di kupas tuntas Semua soal-soal yang keluar Di tahun 2023 kemarin Kenapa kok soal-soalnya Dimiripkan dengan tahun 2023 kemarin Karena kisih-kisihnya dengan tahun 2023 Itu masih sama teman-teman Untuk tahun 2024 besok Ya hampir mirip lah ya teman-teman Tidak jauh melenceng lah intinya nanti Jadi teman-teman bisa mempersiapkan lebih maksimal lagi Silahkan teman-teman join aja di Bimble Fokus SKD JPNS dari teman ASN Cara daftarnya bagaimana kak? Cara daftarnya silahkan teman-teman Buka saja website dari teman ASN www.temanasn.com Nanti disitu sudah ada petunjuknya Atau lebih gampangnya lagi Silahkan teman-teman cek saja kolom deskripsi dari video ini ya Langsung di klik aja Oke bimble tunggu teman-teman Di Bimble Fokus SKD JPNS Batch ke-7 Nomor 2 Masih sama hitung cepat ya 2 3 per 5 Dikurangi 3 Dibagi 1 3 per 4 Dikalikan 3,5 Ditambah 5 Dikurangi 1,6 Disini Biasakan Yang bisa dihitung Dihitung dulu aja Kalau yang masih perlu penyederhanaan Ya disederhanakan Jangan terpanjang Langsung semuanya dihitung Dari depan ke belakang Tidak ya Contohnya kayak gini 2 3 per 5 Nah ini perlu dihitung lagi teman-teman Perlu penyederhanaan Atau perlu dikonversi Disitu pecahan campuran Saya ingin mengubahnya menjadi pecahan desimal 3 per 5 Itu 0,6 Tinggal digabungkan aja dengan bilangan utuhnya Yaitu 2,6 Nah cuma gitu aja Kemudian dikurangi dengan 3 Dibagi Nah disini ada pecahan campuran teman-teman Ubah saja menjadi pecahan biasa Karena dalam satu suku Itu ada beberapa operasi ya Jadi teman-teman ubah saja menjadi pecahan biasa Tujuannya agar dapat disederhanakan ya 1 3 per 4 Itu kalau saya ubah jadi pecahan biasa Menjadi 7 per 4 Jadi dibagi 7 per 4 Dikalikan Nah disini ada 3,5 3,5 juga sama Saya ubah menjadi pecahan biasa ya 3,5 itu kalau saya kalikan 2 Dapatnya 7 Berarti dibagi 2 Kan 7 per 2 kan 3 setengah kan Oke berarti 7 per 2 Ditambah dengan Nah disini ada 5 dikurangi 1,6 Itu berarti dapatnya 3,4 Kemudian teman-teman berpikir lagi Yang bisa dihitung lagi mana Ini 2,6 dengan 3,4 teman-teman Ini bisa dihitung Jadinya 6 Kan 26 tambah 34 Kan gitu gampangannya ya 6 ya Dikurangi dengan 3 Terus disini ada pembagian pecahan teman-teman Pembagian pecahan itu kita ubah jadi bentuk perkalian Berarti dibalik ya Dikalikan dengan 4 per 7 Dikali 7 per 2 Yuk disederhanakan 7 dengan 7 1 kan Kemudian lagi disini 4 dibagi 2 Ini dapat 1 Ini dapat 2 Setelah itu nanti dikalikan Berarti 6 dikurangi 3 kali 2 6 6 kurangi 6 0 teman-teman Jawabannya E Wow Gampang banget Nomor 3 Perbandingan kuantitatif Sebuah sepina motor terjual seharga 25.300.000 X nya 0,1 Y nya itu persentase keuntungan yang didapat pedagang jika harga motor 23 juta Hubungan antara X dan Y berdasarkan informasi diatas adalah Ini sebenarnya materi aritematika sosial Cuma penyajiannya saja dalam bentuk perbandingan kuantitatif teman-teman Jadi besok soal di tes yang asli ya bentuknya seperti ini untuk perbandingan kuantitatif ya Yang perlu kita hitung disini Y nya Y itu adalah persentase keuntungan Nah pertanyaannya Untungnya berapa? Kita cari dulu Untung itu harga jualnya dikurangi dengan harga belinya ya teman-teman Harga jual dikurangi dengan harga beli Harga jualnya itu 25.300.000 Saya buat susun ke bawah gini ya Dikurangi dengan 23 juta Nah sebenarnya teman-teman sudah tahu jawabannya ini ya Cuma saya pertegas saja Berarti ini kalau kita kurangkan 2.300.000 Oke Ini adalah untungnya Nah sekarang untuk mencari persentase keuntungan Berarti Y sama dengan Ya kita bandingkan saja keuntungannya 2.300.000 Dibanding dengan harga awalnya Yaitu 23 juta Dikalikan dengan 100% Ini jangan lupa ya teman-teman Yuk tinggal kita main coret-coretan saja Ini tambah 0 nya 5 Berarti sini set Nah masih 10 ya disini ya Yang bawah masih 10 Ini masih 1 100% dibagi 10 Berarti 10% Ini adalah Y nya teman-teman Sekarang X X nya itu adalah 0,1 Yaudah dikalikan saja 100% Nah 0,1 x 100% 10% Ini adalah X teman-teman Sekarang kita tarik kesimpulan X sama dengan Y Ada tidak? Oh tidak ada Berarti A salah B salah D juga salah nih teman-teman Kita berarti tugasnya menguji Atau mensubstitusikan Mencoba untuk opsi C Sama opsi E Kita coba opsi C dulu ya 2X disini Y Nah cara mencobanya seperti ini Jangan nulis tanda pertidak samaannya dulu Jadi 2 kali 10% berarti 20% Y nya itu 10% Jadi teman-teman bisa tarik kesimpulan 2X lebih dari G Jawabannya Ini ya teman-teman Oke Berarti E ya Wow Gampang banget Oke teman-teman Buat teman-teman yang masih merasa Punya masalah Dengan Memanajemen waktu Pingli menyarankan teman-teman harus Banyak-banyak latihan Teman-teman Selalu mencoba Berulang-ulang gak masalah Dengan cara Latihan tryout teman-teman Jadi di teman ASN itu Ada paket Yang namanya Tryout Focus SKD Nanti ada 2 2 macam Tryout Focus SKD yang full Dengan tryout Focus SKD yang light Tinggal pilih sendiri teman-teman Untuk yang full itu harganya Rp149.000 Teman-teman dapat 28 paket Tryout CAT Plus pembahasan Yang bisa diakses Selama 12 bulan teman-teman Kemudian yang satunya Untuk tryout Focus SKD Yang light Itu harganya Rp49.000 Teman-teman dapat 5 paket tryout CAT Plus pembahasan Sama Masih bisa diakses Selama 12 bulan Jadi Silahkan pilih paketnya Tergantung budgetnya teman-teman ya Kalau Pingli menyarankan sih Yang full aja Biar tuntas sekalian ya Oke Cara daftarnya masih sama Silahkan teman-teman kunjungi Website teman ASN.com Nanti teman-teman pilih paketnya aja Atau biar mudah Silahkan teman-teman Cek kolom deskripsi Tinggal klik saja Oke ya Nomor 4 Sebuah truk tronton Melaju dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam Jarak destinasi awal Dengan destinasi tujuan truk Dengan kecepatan tersebut Dapat ditempu selama 4 jam Jika sang sopir Ingin jalan 2 jam lebih santai Dari waktu awal Maka kecepatan truk tersebut adalah Oke teman-teman Ini ciri-cirinya Kita cari dulu ya Ada kecepatan Nah Kemudian ada waktu Kecepatan dengan waktu Itu merupakan Perbandingan berbalik nilai Oke berbalik nilai ya Terus disini ada 2 jam lebih santai Itu artinya Jadi berapa jam Kan 2 jam lebih santai Waktu biasanya kan 4 jam Kalau 2 jam lebih santai Berarti kan bertambah teman-teman Dapatnya 4 tambah 2 Jadinya 6 jam Kalau 2 jam lebih cepat Ya berarti 4 kurangi 2 Paham ya maksud saya Kalau disini 4 jam Itu kecepatannya 72 km per jam Nah sekarang kalau 6 jam Berarti kecepatannya X teman-teman Jadi kita buat Permisahan X gitu ya Dari X kita tarik ke atas Nah kemudian dari 4 Kita tarik ke bawah Karena apa? Karena disini berbalik nilai Ya berarti tanda Arah panahnya juga berbalik Teman-teman Yuk kita mulai hitung dulu Dari X ya Berarti X per 72 Sama dengan 4 per 6 Kemudian kita kalikan Menyilang X sama dengan 4 per 6 Kali 72 Yuk kita sederhanakan 6 dengan 72 Ini dapatnya 12 6 ini dapatnya 1 ya Berarti X sama dengan 4 kali 12 48 km per jam Jadi kecepatannya Di bawahnya 72 teman-teman Ya karena Dia lebih santai ya Jawabannya C Wow Gampang banget Untuk trik-trik cepatnya Menyelesaikan Semua perbandingan Mau perbandingan senilai Perbandingan berbalik nilai OST Perbandingan pekerja Bisa teman-teman dapatkan Ketika teman-teman Ikut atau join Di bimbel Fokus SKD JPNS Batch ke-7 Dari teman ASN Mumpung belum terlambat Silahkan teman-teman join ya Cek saja kolom deskripsi Nomor 5 Seperti biasa teman-teman Khusus untuk soal nomor 5 Silahkan teman-teman post Teman-teman coba Orek-orek Ya diketas Setelah ketemu jawabannya Silahkan teman-teman Kembali lagi di video ini Komen di kolom komentar Tuliskan Jawaban dari teman-teman ya Pingli tunggu ya teman-teman Oke seperti itu ya teman-teman Pembahasan prediksi TIU SKD JPNS Dari Pingli Semoga apa yang Pingli berikan Ke teman-teman semua Dapat tembus JITES SKD JPNS Tahun 2024 Besok Amin 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 Ketemu lagi di video Pembahasan TIU berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa